Baik, pemirsa peningkatan pasien COVID-19 juga terjadi di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak RS menambah satu ruang isolasi dengan kapasitas 100%. Berikut laporan Camar Haenda dengan Jurokamera Edi Nugroho dan Jaka Setia dari RSUP Fatmawati. Pemirsa seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 gelombang ketiga di wilayah DKI Jakarta, di mana Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Jakarta Selatan yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di wilayah DKI, ini juga keteriasiannya hampir penuh. Di mana berdasarkan informasi dari Kepala Subkoordinator Rumah Sakit Fatmawati pada 4 Februari lalu, memang keteriasian dari Rumah Sakit Fatmawati ini sudah mencapai 81%. Setidaknya dari 100 tempat tidur, sudah 81 tempat tidur sudah terisi, artinya hanya bersisa 19 tempat tidur lagi untuk pasien COVID-19. Dan dapat kami sampaikan bahwa pasien juga terdiri dari dewasa dan juga anak-anak, dan satu terkonfirmasi oleh varian Omikron. Kemudian juga untuk pasien sendiri, ini memang terjadi lonjakan di satu pekan terakhir. Ada pun untuk antisipasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Terkait dengan adanya lonjakan ini, maka pihak rumah sakit apabila terjadi eskalasi ataupun lonjakan, ini akan ditambah lagi satu ruang isolasi dengan kapasitas 100 pasien, yang nantinya dapat mengakomodir pada lonjakan gelombang ketiga ini. Seperti diketahui, bad occupancy rate di wilayah DKI Jakarta dari 140 rumah sakit rujukan, ini sudah mencapai 63 persen. Ada pun, Kementerian Kesehatan sendiri sudah menyiapkan sebanyak 80 ribu ruang isolasi, yang nantinya akan dimaksimalkan menjadi 130 ribu apabila terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada gelombang ketiga kali ini. Dari Jakarta, Camar Haenda, Edi Nugroho, Jakasetia, Ainews melaporkan.